Lima orang warga Yogyakarta X Gavatar kembali tiba di penampungan Yacht Center Sleman, Yogyakarta, Rabu Pagi. Sementara salah satu balita yang berada di penampungan Yacht Center harus dirujuk ke Puskesmas karena sakit demam. Dengan menggunakan sebuah mobil, lima orang warga Yogyakarta X Gavatar tiba di Yacht Center Sleman. Kelimanya dijemput Pemda DIY dari Surabaya, Jawa Timur. Kelimanya antara lain, Dwi Adianto, Ahmad Hadi Subroto, Ekonofianto, Hadi Suparyono, dan Dwi Yanto Adinugroho. Dan kami informasikan ini dari Jakarta baru saja informasi saya perlu, ada lagi 14 mereka di rumah perlindungan trauma center RPTC Jakarta. Yang di Yacht Center sini Pak? Yacht Center sini sekarang 9. Ada tambahan berarti Pak untuk tadi Pak? Yang ada kemarin 4, sekarang tambah 5 dari Surabaya. Sampai Rabu pagi, tempat penampungan Yacht Center telah menerima 9 orang X Gavatar. Masing-masing 7 orang dewasa dan 2 orang balita. Bunga salah satu balita di penampungan harus dirujuk ke Puskesmas karena sakit demam. Bunga tadi sakit, ya kan ada panas demam, kita rujuk ke pusat kesehatan. Untuk kondisi tadi, gimana pusat kita apa sih? Sebenarnya cuma daun demam saja sih dia, karena mungkin ada faktor kecapaian, sama ada trauma juga tadi. Umur berapa sih? 4 tahun. Untuk antisipasi sendiri langsung dibawa gitu? Iya, karena rujukannya harus kita bawa ke Puskesmas atau rumah sakit terdekat itu tadi. Pemda DY pagi ini akan menjemput ratusan warga Yogyakya X Gavatar di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Pemda telah menyiapkan berbagai fasilitas dan kebutuhan bagi warga X Gavatar selama di penampungan Yacht Center. Andrea Sikitpamukas melaporkan untuk NET.